Intro Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita kembali di dalam pembacaan Injil dan Renungan Singkat yang akan diberikan oleh saya Father Stanley William Matakim. Semoga melalui pembacaan Injil dan Renungan Singkat ini dapat memberi kita berkat yang melimpah dan berkat ini kita kongsikan kepada semua yang kita temui pada hari ini. Dan marilah kita kongsikan cinta kasih Yesus ini kepada semua orang. Selamat mendengar. Intro Tuhan bersamamu dan bersama Romu, inilah Injil menurut kerangan Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang faresi dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes endak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah, Pergilah, dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, Sebab tidaklah semestinya seorang Nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, Engkau membunuh Nabi-Nabi dan merejam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, Kalian tidak akan melihat aku lagi, Hingga pada saat kalian berkata, Terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Di dalam Injil pada hari ini, Kita mendengar Yesus mengatakan, Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Sama seperti induk ayam, Yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dan Tuhan adalah sumber pelindungan dan kekuatan kita. Dia rindu untuk mengumpulkan kita dalam pelukannya seperti induk ayam kepada anak-anaknya. Oleh itu, saudara dan saudari, Yesus mempersembahkan Tuhan, Sebagai seorang yang mahu memiliki hubungan pribadi yang intim, Dengan diri kita setiap hari. Dan dalam Injil juga, Yesus mengetahui bahwa, Orang-orang di Yerusalem menolak untuk masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan. Demikian juga kita. Kita juga dapat menolak untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, Kerana kita mempunyai kebebasan untuk memilih bersama dengannya, Atau menjauhkan diri daripadanya. Kabar baiknya adalah Tuhan terus mengasihi kita tanpa mengira tindak balas kita. Kesetiaan kasihnya meliputi kita semua. Oleh itu, semoga kita memiliki iman yang terbuka kepada kasih Tuhan ini. Dan sebagai rendungan kita untuk hari ini, Adakah saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya seadanya? Dan semoga hari ini juga menjadi hari berkat bagi kita semua. Dan berkat ini haruslah dikongsikan kepada orang-orang yang kita temui pada hari ini. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.